Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyakit-penyakit baterai drone Nah, bisa kita lihat disini ini ada berbagai macam baterai drone Ada mulai dari Phantom, dan mulai dari Mavic, baterai drone racing, dan baterai aeromodeling sama aja ini Kemudian baterai micin-micin ya, baterai drone kecil, yang racing atau yang freestyle Ya, saya akan kasih gambaran disini contohnya Nah, sebelum lanjut ke apa yang saya obrolkan tentang problem-problem di baterai drone ini Dan bagaimana cara menjegahnya Sebelumnya, silahkan subscribe dulu dan bangper dulu Oke, cuy. Sekarang di depan kita ini sudah ada banyak baterai ya Kita ambil contoh aja ada Mavic, Phantom, dan baterai lain-lain Karena disini kita kebanyakan menggunakan baterai drone DJI ya Kita banyak menggunakan drone unit DJI So, saya akan membahas tentang problematika masalah-masalah yang muncul ya di baterai-baterai drone DJI ini Ini kita kesampingkan, ini hanya sekedar properti, cuma ini tidak ada salahnya juga Karena ini banyak baterai yang kembung, teman-teman lihat Nah, jadi baterai itu Umumnya, penyakitnya, baterai drone itu ada dua, teman-teman Satu, tidak bisa dicas Nah, ini tidak punya mati, ini bukan baterainya habis tapi tidak bisa dicas Nah, penyebabnya apa ini? Nanti kita akan jelaskan Kemudian ada juga baterai kembung Ini baterai kembung, ini bisa kita lihat baterai kembung, teman-teman Nah, kembung, dan ini yang paling parah nih Dari punya Mavic, saya ada mana ya Ini, ini, saking kembungnya sampai dia retak, sampai dia pecah Ini bisa kita lihat, dia pecah, teman-teman Sorry, sekarang itu yang kamera ini jadi kamera kedua Ini yang kamera pertama ya Oke, jadi ada dua penyakit baterai drone yang umum dan sering terjadi Pertama, itu terutama kembung, teman-teman Dan kedua, tidak bisa dicas So, kita akan menjelaskan mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya Ini juga baterai mic, ini juga banyak yang kembung, teman-teman Ini yang sedikit high voltage, kapasitas besar So, ini amat-sangat mudah untuk kembung Oke, saya akan menjelaskan dulu Mengapa baterai itu kok nggak bisa di-charge atau juga malah kok kembung Pertama, saya akan menjelaskan baterai yang nggak bisa di-charge nih, teman-teman ya Ini kenapa punya mati? Coba bedakan Kita sama-sama pencet, tapi satunya hidup, satunya mati Ini satu kali pencet dia hidup, satu kali pencet dia mati Oke, saya akan menjelaskan Jadi, begini Kasus baterai yang tidak bisa di-charge itu Karena sering nyimpen, lama, nggak kepake, nggak kepake terbang ya Dan dia nyimpennya di bawah 50% rata-rata Ini kejadian ini ya, ini teman-teman Ini kejadian, ini bukti nyata Saya dua kali baterai Phantom masih bagus Itu nggak bisa di-charge dua kali Yang pertama sudah laku dijual, dijual murah Untuk dikanimbalan Yang ini Saya Barusan terjadi ketika kemarin saya tinggalkan Untuk touring ke Bali, Lombok, dan Sumbawa Jadi ini sekitar 3 minggu lebih, nggak kepake Karena saya 3 minggu lebih perginya Dan ini sudah nggak di-charge ini sejak Ya mungkin total sudah hampir satu setengah bulan Hampir dua bulan kan juga di-charge ini ya Baterainya ini di bawahnya 50% Saya nyimpennya itu sekitar 40% Eh, nggak, nggak, sorry Sekitar 30% di bawah lah Nah, ini terjadi karena Di dalam baterai DJI itu ada namanya Smart BMS Sama IC ya Jadi di dalam sini itu ada IC, teman-teman Nah, di sini pengontrol dan memori Yang selalu menyimpan suatu kegiatan baterai Jadi, makanya kenapa di baterai DJI itu ada CC ya Cycle count, terus juga ada berapa kali cas Terus juga ada selnya sehat atau nggak gitu kan Nah, itu disimpen di memori IC-nya, teman-teman Disimpen di memori Jadi, artinya di sini ya, di depotnya itu lengkap banget lah Gitu IC-nya itu namanya BQ30Z55 Yaitu IC-nya itu untuk mengontrol tegangan baterai Nah, ini nih titik kenapa Kalau kita tuh nyimpen baterai terlalu lama Itu tanpa dipantau juga Terus juga nggak tahu dihidupin, nggak tahu dipakai Disimpennya kelamaan Nah, Smart BMS yang ada di dalam baterai ini Meski dalam keadaan diam Dia tuh selalu aktif Dia minta power, teman-teman Nah, jadi Lama-lama dia kan ngedrop Nggak tahu di-charge ya kan Nggak tahu dipakai Nggak ada kegiatan Ini tetap butuh power Nah, lama-lama Itu akan terkuras Tegangan yang ada di sel baterai ya Nah, kemudian perlu kita ingat Kalau tegangan baterai tersebut Itu dikonsumsi oleh Smart BMS Sama chip-nya ya Meskipun ya baterai itu nggak dipakai Ini tetap-tetap Tetap dikuras baterainya Ya tetap ada butuh konsumsi Untuk itu Nah, akibatnya Nah, IC BG30155 ini Dia kan sebagai pengontrol cell Dia kan menguji Kalau IC tersebut Sudah mendeteksi cell di bawah 3V cell Akibatnya charging atau discharging Nah, makanya kan di baterai DJI ini kan ada Storage mode ya Storage mode Dia akan mendischarging otomatis Ketika lebih dari 5 hari 6 hari, 10 hari Setelah kita yang share teman-teman Nah, ini kasus ini banyak dialami oleh pengguna Karena jarang menggunakan pesawat Dan ini terjadi ke saya 2 kali Dan juga banyak teman-teman yang share di grup-grup Dan ini gimana baterai saya Kemudian saya di charge Itu lah penyebabnya Garis Kesimpulannya ya Garis-garis pendeknya Menang merahnya itu karena tidak pernah dipakai dan tidak pernah di charge Oke Kebalikannya Kalau baterai kembung Ini karena sering dipakai ketika habis Dipakai terus dia langsung di charge Ya, dalam keadaan panas Kemudian Ya, maksudnya tidak panas-panas banget Karena dia kan ketika baru dipakai panas Dia akan tidak menge-charge Lampunya kedap Terus Maksudnya Barusan dipakai Sudah bisa di charge ya Dia langsung di charge Kemudian langsung dipakai Lagi setelah bisa charge Ini lah Bukti korbannya Gembung teman-teman Sama Baterai Mivi pun juga gitu Baterai yang gembung Ini sejadilah korbank So, karena tidak safety Ini baterai ini bekas saya cucu Teman-teman Banyak yang mengikuti teknik cucu saya Tapi banyak yang salah Akhirnya cerita Kok gagal Kok gagal Ya, karena emang saya sudah bilang Do with your own risk Segala sesuatu sudah dimodif Di luar pabrikan Itu pasti tidak akan safety Ya, seperti sepeda motor Skoknya diturunin Atau diapain Itu kan tidak safety Ya, bisa kalian tetap pakai Bisa Cuman kan Do with your own risk Pasti ada risiko dibalik semua itu Ya Sekarang yang kedua Baterai kembung Saya akan menjelaskan Kenapa kok baterai kembung Itu bisa terjadi Teman-teman Jadi kasus baterai kembung Itu karena penggunaan Tidak sesuai prosedur Ya, teman-teman Jadi perlu diingat Kalau kita habis charger Baterai jangan langsung dipakai Karena suhu sel itu Masih meningkat Masih panas ya Masih tinggi Kemudian Hendaknya itu didiamkan Beberapa lama Agar suhu baterai turun So, juga Kalau sudah selesai terbang Wah, itu jangan langsung dimasukkan Dalam tas Jika baterainya masih Anget Udah, biarin aja Pegang aja Atau ya Sambil langing-langingkan Dikit Ini sampai retak Ini saking Kelihatan gak? Kandian Banyak yang retak Udah ini Saking-saking Kembungnya Teman-teman Terus kemudian juga Kebalikannya dengan Baterai yang tidak bisa di-charge Baterai yang tidak bisa di-charge Itu kan Penyimpanannya Kalau kita lama gak dipakai Itu sekitar Di bawah 30% Atau di bawah 50% Kelamaan gak dipakai Intinya Minim-minim banget dia Kapasitasnya yang disimpan Ini kebalikannya Kalau baterai kembung itu Jangan Disimpan Di atas 80% Ketika Dia lama sekali gak dipakai Dan disarankan Taruh di tempat yang Suhunya itu Ya adem Atau paling gak Suhu ruangan Karena ruangan panas Itu akan menyebabkan Baterai kembung Teman-teman Udah tau kan penyebabnya So makanya kenapa Ketika saya habis Menjopin Atau habis main drone Itu saya selalu Bawa kipas angin Portable Nah Kipas angin Doraemon Ya ini Selain murah meriah Cuma 50 ribu Tapi ini fungsinya Mantap Ini bisa nipas Lumayan Kita lagi ngedronin Pake baterai satunya Ini digipasin dingin Habis itu kita bisa cas lagi Lebih memperpendek Durasi kita Untuk meninginkan baterai So dari penjelasan Saya barusan tersebut Dua potensi Yang menyebabkan Baterai kita rusak Yaitu baterai Tidak bisa dicas Dan baterai kembung Sudah terjawab Kemudian juga Ada error lagi Yaitu baterai cell damage Yaitu mungkin Sudah karena faktor usia Sudah pernah crash Atau Penggunaannya tidak benar Tapi itu sangat jarang terjadi Lebih sering mendominasi Yaitu baterai kembung Dan baterai tidak bisa dicas Baterai cell damage itu Ya banyak terjadi Kayak ini Sudah cell damage Cuman Ya karena memang Sudah rusak Sudah lama banget Faktor usia Kebanyakan Oke udah Itu dulu Dua penjabaran Penjelasan dari saya Semoga dengan ini Kalian bisa menjaga Baterai kalian Lebih Hati-hati Eman Satu baterai ini Phantom 4 Pro Itu harganya Dua juta setengah Aduh masih mahal Terus baterai Mavic Ini barunya Satu Koma tiga Juta Baterai Mavic 2 Itu harganya sekitar Dua setengah Masih-masih mahal Ini hanya sekitar Contoh saja Ini Baterai yang murah pun Satu biji ini Seratus ribuan Ini juga terjadi Kembung baterai Oke Jadi memang Dipo itu memang Ya penyakitnya Kembung memang sih Oke kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komentar Dan jangan lupa Jika video ini bermanfaat Kasih Thumbs up Dan silahkan Di Subscribe Teman-teman Oke Jangan disimpan Terlalu lama Baterainya Hendaknya Panas-panas Mesin lah Kayak motor Kalau lama gak dipakai Itu kan Berepet mogok Itu kan Nah kalau baterai ini Ya terbang lah 5 menit Paling gak Baterai itu biar tetap hidup Terus abis itu Besok lagi Atau minggu depannya lagi Terpaling gak Baterai ini ada Aktivitasnya ya Di memori BMS-nya tadi Sekian dulu Tips dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax